Bikrodun biayatin lahi yata waladungin hattau diukwal yakin Bikrodun berpikir biayatin lahi dengan keadungan Allah Dengan kekuasaan Allah Yata waladungin hattau diukwal Yata waladungin adalah tanda-tanda mengenai yang diciptakan oleh Allah Mana artinya meyakinkan bahwa adanya langit Adanya bumi, seisi langit dan bumi Sealam dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah Tidak mungkin ada langit dan bumi Kalau tidak ada Allah Bahasa Tamsilnya Tidak mungkin ada rumah kalau tidak ada yang menciptakannya Benar? Tidak mungkin ada bangunan kalau tidak ada yang membangunnya Tidak mungkin ada alam dunia dan seisinya Kalau tidak ada yang menciptakannya Siapa yang menciptakan adalah Allah Itu buat keyakinan kita Bahwa kita akan meyakinkan Dimana Allah Seperti apa Allah Umpama Kayak apa Allah Bahkan sekarang Pak Nabi Allah Muhammad sudah digambarkan Kayak manusia yang berewoh Terus juga pakai sorban Itu orang-orang murtan Orang-orang murtan Nabi Allah Muhammad tidak bisa digambarkan Karena apa Nabi Allah Muhammad itu merupakan satu cahaya Nah Nur-Nur Muhammad Zaman sekarang orang-orang murtan Yang menciptakan Nabi Allah Muhammad adalah Pakai sorban Pakai gudang Pakai bewok Itu orang murtan Kalau kita yakin dengan gambar-gambar Foto-foto Nabi Allah Muhammad Seperti itu Nabi Allah Muhammad Yang sempat digambarkan Di foto Di hudu Di facebook Segala Di instagram ada Di tiktok juga ada Itu kufur Kalau melihat gambar itu Buru-buru kita istighfar Hapus Jangan diakini Itu Karena Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidak bisa digambarkan oleh Allah Terkecuali digambarkan oleh keyakinan kita Itu kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adanya langit Berarti adanya Allah Adanya alam dunia Dan seisinya Berarti itu adanya Allah Kenapa? Yang menciptakan adalah Allah dan seisinya Kapan Allah menciptakannya? Dari mulai awal Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nurnya Semua ada alam dunia Allah telah ciptakan Nur Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam 50 ribu tahun lagi Alam dunia akan diciptakan Allah terutama adalah Menggenggam Yaitu Nur Muhammad Dari mana? Diciptakannya alam dunia Dan seisinya Seluruh mahluk yang ada di alam dunia Diciptakannya oleh Allah Daripada Nur Muhammad Yang nomor kedua Yang nomor kedua Berpikir Tentang apa? Berpikir Tentang kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Berpikir Kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Yatawaladu minhal Mahatpatu Pasyukur Dengan adanya Sehingga lahirlah Rasa cintanya Rasa syukurnya Kepada Allah Apa artinya Kita berpikir Bahwa mengenai Nikmat yang diberikan oleh Allah Dan kita berpikir Apa kecintaan kita Kepada Allah Dan bersyukur Kepada Allah Atas dasar nikmat Yang diberikan oleh Allah Oleh Allah Contoh Allah berikan mata Lantas mata Lantas mata itu dua Kiri dan kanan Nikmat apa bukan? Nikmat Allah berikan hidung Lobangnya dua Kiri dan kanan Hidung ada di tengah Nah Madatnya ke bawah Tuh Allah berikan mulut Allah berikan mulut Lantas diberikan oleh Allah Gigi Di atas bibir Di atas hidung Antara mulut Dan hidung Ada kumis Nah Allah berikan kuping Buat mendengar Tuh Kalau seandainya Yang diberikan oleh Allah Diberikan tangan Diberikan kaki Diberikan mulut Diberikan jari tangan Semua dilengkapi oleh Allah Pemberian Allah Yang seharusnya Kita tidak meminta Kepada Allah Tapi Allah berikan Pernahkah kita Waktu kita Akan dilahirkan oleh Allah Ataupun bapaknya Sebelum dilahirkan Ke alam dunia Itu anaknya Ya Allah Berikan kuping dua Anak saya Berikan hidung Taruh di depan Lobangin dua Diberikan matanya dua Pernah gak kita Waktu istri kita mengandung Pernahkah kita minta Kepada Allah seperti itu Pernah atau tidak Tidak pernah Tapi Allah yang memberikannya Semuanya Nah atas dasar Semuanya Diberikan mata Dua bisa melihat yang kuning Warnanya kuning Melihat yang merah Warnanya merah Melihat warna hitam Melihatnya hitam Melihat warna biru Kita lihat warnanya biru Tuh Sampai melihat Dari sini Sampai ke gejah Sampai ke gejah Madang Sampai ke panggah Besar Sampai ke prium Kelihatan oleh kita Tapi mata kita Cuma segeri gini Siapa yang memberikan Yang memberikan adalah Allah Kita bisa mendengar Didengarkan oleh Allah Kita bisa melihat Dilihatkan oleh Allah Kita bisa ngomong Diomongin oleh Allah Kita bisa bergoyang tangan Digoyangin oleh Allah Kita bisa jalan Dijalankan oleh Allah Kita bisa nafas Dinafaskan oleh Allah Kita bisa berpikir Dibirikan pikiran oleh Allah Semuanya punya Allah Kalau seandainya nikmat Tersebut Yang perlu kita Syukuri Allah Ambil Jangan banyak-banyak Kita ambil Umpama Matanya Allah Ambil Kerikmatan Bisa melihat Sebelah Jangan Dua Bagaimana Perasaan kita Kurang Apa tidak Kita melihat Bagaimana Kalau seandainya Cuma Sebelah Yang tidak Bisa melihat Lantas Apalagi Dua Kayak Gimana Makanya Yang patut Kita syukuri Adalah Nikmat Yang diberikan Oleh Allah Dia akan Kota Tunggu Aja Kita Untuk Belajar Dikasih Ngomong Diomongin Oleh Allah Kita Ngomong Seperti Apapun Bisa Diberikan Oleh Mata Kita melihat Apapun Bisa Kita diberikan Kuping Diberikan Mendengar Oleh Allah Mendengarkan Seperti Jenis Apapun Bisa Mendengar Suara Ayam Kayak Suara Ayam Mendengar Suara Kambing Beda Melihat Mendengar Suara Kerbau Beda Mendengar Suara Sambi Beda Mendengar Suara Motor Beda Mendengar Suara Mobil Beda Mendengar Suara Burung Beda Tuh Adakah Kita Umpama Mendengar Suara Yang Sudah Kita Kenal Suaranya Pak RW Dengan Suaranya Pak Haji Kira Kira Beda Enggak Suaranya Kata Pak RW Assalamualaikum Kata Yang Mendengar Waalaikumsalam Bui Pak RW Datang Nah Kata Pak Ustadz Assalamualaikum Nah Kelumah Pak Haji Waalaikumsalam Bui Pak Ustadz Datang Tuh Itu Diberikan Oleh Allah Tapi Tuh Kalau Seantainya Semuanya Yang Diberikan Oleh Allah Nimat Yang Diberikan Oleh Allah Kalau Tuh Seantainya Kita Tidak Nuruh Tidak Tomat Kepada Allah Tidak Mau Melaksanakan Apa Yang Diberintahkan Oleh Allah Tidak Mau Meningkatkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Bahasa Kulon Nyaman Kabina Bina Ama Nah Itu Itu Bahasa RW Jadi Artinya Kita Melangkahkan Kaki Dan Rumah Menuju Masjid Majista Lim Itu Artinya Mensyukuri Nimat Dari Allah Dari Allah Berapa Tuh Dua Yang Nomor Ketiga Yang Nomor Ketiganya Kita Harus Berpikir Tentang Janji Janji Yang Telah Diberikan Oleh Allah Sehingga Keluarlah Rasa Cinta Kita Kepada Allah Ataupun Kepada Hari Akhir Dimana Diantaranya Berpikir Dengan Janji Janji Allah Yang Melahirkan Adalah Kecintaan Kita Kepada Hari Akhir Apa Janji Allah Barang Siapa Yang Toat Kepada Allah Dia Bakal Mendapatkan Kesenahan Dari Allah Barang Siapa Yang Tidak Toat Kepada Allah Dia Bakal Mendapatkan Kesengsaraan Dari Allah Setiap Manusia Ada Yang Toat Ada Yang Tidak Ada Yang Murut Ada Yang Pandel Makan Disiangkan Oleh Allah Adanya Sorga Dan Neraka Kalau Seantainya Allah Tidak Menciptakan Sorga Dan Neraka Berarti Tidak Ada Yang Masyid Tidak Ada Yang Ibadah Nah Makanya Sorga Buat Yang Toat Kepada Allah Neraka Yang Orang Buat Orang Yang Tidak Toat Kepada Allah Neraka Adalah Buat Orang Yang Murut Kepada Allah Neraka Adalah Orang Yang Tidak Murut Kepada Allah Sorga Buat Orang Yang Ibadah Kepada Allah Toat Kepada Allah Melaksanakan Perintah Allah Neraka Adalah Orang Yang Tidak Murut Kepada Allah Buat Orang Yang Tidak Murut Kepada Allah Buat Orang Yang Melaksanakan Masyid Kepada Allah Itu Dua Berarti Tinggal Kita Pilih Apabila Kita Pengen Mendapatkan Sorganya Allah Berarti Apa Yang Dilarang Oleh Allah Kita Tinggalkan Apa Yang Diberintah Allah Kita Laksanakan Kalau Seandainya Kita Pengen Kenerakan Berarti Apa Yang Dilarang Oleh Allah Kita Kerjakan Apa Yang Diberintahkan Oleh Allah Kita Tinggalkan Manusia Zaman Sekarang Kadang-kadang Kalau Ditanya Man Hayam Kasorga Hayam KBG Hayam Kasorga Bener Man Hayam Kasorga Hayam Man Hayam Kanaraka Oh Enggak Tapi Kita Jelamat Derek Ngaji Derek Sholat Derek Kajak Tidak Terus Karena Perintah Allah Dilarang Allah Dilarang 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 Allah Ditinggal Dan Ay Ditanya Luang Jelamat Benar Laman Ditanya Luang Jelamat Cagur Men Dilarang 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 Kira-kira Itu orang Waras Apa Edan Waras Apa Edan Orang Edan Tuh Gampang Orang Man Pengen Punya Dilarang Pengen Mau Kerja Oh Enggak Iya seperti itu Pengen punya disini? Pengen Mau berjaga? Enggak mau Capek Nah itu seperti itu Pengen ke surga? Pengen Solat ngaji? Oh gak Tuh Mau ke neraka? Oh gak Mau solat? Ngaji? Oh gak Sama hanya itu mah Jadi keinginan dia adalah dicari oleh dia Nah tapi yang dia inginkan ditolak sama dia Yang dia inginkan surga tapi suruh ibadah nolak Yang dia tidak inginkan adalah neraka tapi dia lakukan Nah seperti itu Itu namanya kalau ibarat katamah bunuh diri Bunuh diri Jadi maju kena mundur kena Kesini salah kesitu salah Akhirnya ke Jebul Ke Ke Jembur Itu bahasanya Lanjut Harbi bahasa berpikir tentang ancaman-ancaman Allah Sehingga akan melahirkan rasa takut kepada Allah Dengan apa? Ancaman-ancaman Allah Yang tadi Barang siapa yang toat kepada Allah Dia bakal masuk surga Barang siapa yang Barang siapa yang nurut apa yang diperintahkan oleh Allah Dia lakukan Apabila yang tidak nurut kepada Allah Apa yang suruh dia lakukan Tidak dilakukan Lantas barang siapa yang nurut tentang kata Allah tinggalkan Dia tidak mau ninggalkan Barang siapa yang orang melakukan yang dilarang oleh Allah Itulah manusia yang menentang keinginannya Beda dengan kenyataan dan kemauan sendiri Mau bersorga Masih baik Tuh Takut kena rakan Tidak mau ibadah Itu seperti itu Yang akhirnya Yang ditentukan oleh dia Manusia adalah mengimpulkan kemauannya Dan menyimpulkan keinginannya sendiri Tidak mau melakukan kemauannya Yang diperintahkan oleh Allah Tuh Karena biasanya Kalau yang diperintahkan oleh Allah Adalah menjadi musuh iblis Yang dilarang oleh Allah Akhirnya menjadi kekasih iblis Makanya orang yang suka melaksanakan Apa yang dilarang oleh Allah Berarti dia teman iblis Barang siapa yang melakukan Yang diperintahkan oleh Allah Justru yang namanya kebaikan yang kita lakukan Adalah menjadi musuh iblis Jadi kita kesimpulannya Mendingan jadi musuh iblis Apa mendingan jadi teman iblis Mendingan jadi musuh iblis Iblis Ya Keterangan hal Sampai selesai saja Yang kita kaji Mudah-mudahan ada manfaat dan perukannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh